Istilah drakor politik belakangan ini kerap disinggung sejumlah tokoh. Drakor politik menjadi istilah yang menggambarkan dinamika politik yang terjadi di tanah air. Istilah ini bermula dari pernyataan Presiden Jokowi Dodo dalam bidatonya di hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar pada 6 November 2023. Menurut Jokowi, Pilpres mestinya diisi dengan gagasan dan ide. Namun akhir-akhir ini justru disuguhi dengan terlalu banyak drama sinetron. Sinetron yang kita lihat, mestinya akan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan-pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Kala itu pernyataan Jokowi menemui respons beragam dari sejumlah pihak. Calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengaku tak ambil pusing dengan ucapan Jokowi. Anies mengaku biasa-biasa saja dengan pernyataan Jokowi itu. Lain dengan Anies, calon Presiden dari PDI Perjuangan Genjar Pranowo mengaku sependapat dengan pernyataan Jokowi, yang ingin Pilpres 2024 menjadi ajang perang gagasan dan ide. Genjar menilai perang gagasan itu harus didukung dengan sikap yang adil, bukan justru menghalalkan segala cara. Namun tak berselang lama, tepatnya saat berpidato usai pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024 di kantor KPU pada 14 November 2023, Genjar kembali menyinggung istilah tersebut. Awalnya Genjar menyinggung adanya tontonan drakor yang sedang terjadi belakangan. Kemudian ia pun menilai bahwa drama-drama itu seharusnya tidak terjadi, karena malam ini memulai perayaan demokrasi melalui pemilu. Alhasil, suara para pendukungnya seketika pecah, mendengar pidato Genjar itu. Bapak-Ibu yang sangat sehormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Publik Pendukung Genjar Mahfud, saya berharap tenang. Saya menghormati yang lain. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Terkait hal ini, analis komunikasi politik dari Universitas Pajajaran, Kunto Adiwi Bowo, menilai penggunaan istilah drakor ini merupakan bagian dari strategi politik. Pasalnya, situasi politik yang belakangan memanas digunakan oleh para elit untuk menyerang kubu lawan. Menurut Kunto, tak ada kubu yang ingin dianggap menciptakan drama politik. Sebaliknya, masing-masing pihak berupaya menempatkan diri sebagai korban dari drama. Tantaran hal ini berpeluang mendapat keuntungan elektoral lebih besar. Sebaliknya, pihak yang dipandang sebagai pencipta drama berpotensi kehilangan simpati. Terima kasih telah menonton!